Ya, saat ini pemirsa kita sudah tersambung dan kita juga sudah melihat Sultan Agung Stadium di Bantul Indonesia, Bungari, Friends Indonesia akan menghadapi Iran usia 16 tahun. Dan sekadar informasi tambahan bahwa penyelenggaran atau tuan rumah dalam turnamen ini... Dan sempat panitia Friends ingin mengganti dengan beberapa tim, seperti misalnya tim Nas Timor Israel U16. Namun karena terlalu mepet, sempat itu sehingga tidak sempat. Mereka juga kesulitan yang dihadapi Nigeria adalah karena FA mereka juga mengalami sedikit masalah sepertinya PSS. Dan ini juga kita saksikan starting line-up dari Friends Indonesia. Ada Chandrasena yang dipersia menjadi penjaga gawang, tadi kita saksikan juga. Dan ketik-ketik juga ada Kapten Dimas Hargi Harso, pemain nomor 14. Ini dia nomor 14, sudah mengoleksi satu karakter kuning kemarin, Bung. Ya, dan berhati-hati untuk berhati-hati ini. Betul, Dimas Hargi Harso yang merupakan juga adik kandung dari pemain tim Nas usia 19 tahun Indonesia. Ya, ya, Hargi Anto, Bung, Mas Al. Ya, Muhammad Hargi Anto. Sama posisi mereka di sini adalah gelandang. Namun Dimas ini juga bisa bermain kayak sayap juga. Ketika U14, dia adalah pemain sayap. Betul, dan juga nanti kita akan melihat dari susunan pemain dari Iran, usia 16 tahun, dan ini sekali lagi merupakan tim Nas Iran, Bung. Dan mereka juga akan bersiapkan untuk piala AFC U16. Dan ini, French National Cup ini menjadi sebuah uji coba yang sangat-sangat menantikan bagi Mustafa Gan Parpur, karena pertemukan tim U16 Iran dengan beberapa klub-klub yang bisa disebut elit, gitu. Betul. Siko. Ya. Dan, ya. Kesempatannya sangat langka, mungkin. Ya, dan Bung, hari ini dia susunan pemain. 3-5-2. Iran di pertandingan pertama sekali lagi cukup meyakinkan mengalahkan wakil dari Thailand 4-0, Bu. Lima Mokhtari ini bukan salah satu yang perlu diwaspadai dari Iran, karena di penyisian atau dua likuasi, biarlah AFC U16 di Pakistan lalu, dia selalu menciptakan gol ketika bertemu. Mampu. Masuk ke tengah. Lewati tadi. Satu puluhan. Lima. Lima apa-apa sekali? Hampir saja. Lima Mokhtari. Ya, bagaimana Lima tadi melakukan dua individu dengan dua orang pemain French United Indonesia, dan kita lihat dia selalu umbul, Bu. Dan sebuah tendangan, ampun, mampu dipatahkan oleh adik Chandra. Sebuah pergerakan yang luar biasa dari pemain Uda ini. Kita lihat Nima. Kita kata-kata bahwa kedua kakinya, Bu. Kanan-kirinya memang mempunyai akurasinya cukup baik. Hidup tadi sahabat tentunya. Intercept yang cukup baik saya tadi. Lepas satu puluhan. Baik, Sari. Ah! Kita lihat. Goal! Kita lihat goal satu kosong. Untuk Iran. Bola memantukkan dari Muhammad Syamsi. Ini goal yang sama terjadi di pertandingan pertama ketika Indonesia dikenalkan oleh Itra Frankfurt. Takapan yang tidak lengket dari penjaga rumah. Reflek bola kedua juga kurang bagus dari adik Chandra ini. Begitu dia terlepas bola, dia tidak langsung untuk bangkit dan kemudian mengejar. Ataupun menangkap bola. Sehingga dengan mudah stasi setelah kerandalan. Sultan Agung Batul ini memang perlu diwaswadai. Dan strategi mungkin sebanyak mungkin meminum. Ya tadi berusaha untuk langsung. Masih ada tadi. Masih beruntung ada satu orang pemain belakang Indonesia tadi. Tahan, kemudian transisi, kemudian penyerang. Memangkatkan serangan balian sangat cepat. Jadi tidak offset. Terlambat. Main-main juga mengatukasi pergerakan dari 29 ini. Hampir saja tadi. Pemain dari Friends United Indonesia. Kembali. Salah dalam pergerakan. Ah, terlepas. Berbayang. Hampir saja. Buah terbiasa. Memang yang satu. Lima muktari. Nah, langsung ini, Bu. Hampir saja melakukan seperti David Beckham. Mungkin, Bu, tendangan pisang, Bu. Bu, hari selama 1-2-2 pernah melakukan tendangan pisang. Pisang Amon, pisangnya saja, Bu. Tahanin dulu, ya. Pilih semangka, Bu. Semangka, Bu. Coba yang jauh yang di tuju tadi. Pahaya sekali, Reza. Satu keluar. Berbayang. Ah. Pahaya sekali. Masih ada pembelangan Indonesia di sana. Kita lihat daya, dalau tayang ulang, ya. Ditaruh di tiang jauh. Masih ada di sana. Terima kasih. 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 bahkan kita lihat tiga orang mengejar di belakang kosong tidak menyadari keberadaan dari pemain nomor 11, tiga, empat kali peluang terjadi seperti ini dan ini menghasilkan gol tadi dua membahayakan karena terlepas semua fokus ke bola tidak melihat pergerakan pemain lawan, Ali Akbarahmadi muncul dari second line